Daneng Gunadi dengan 30 tahun pengalaman di Ascensur Indonesia berbagi kepada mahasiswa Binus Business School mengenai bagaimana menjadi leader dengan performa tinggi di jaman sekarang. Dimana di jaman ini adalah era dari New Wave Digital. Di era New Wave ini, perusahaan yang mulai mengadopsi teknologi robotik dan analytical system ke dalam bisnis modelnya pasti akan mengubah bagaimana bisnis itu akan beroperasi dan akan mengubah bagaimana proses bisnis perusahaan yang akan berdampak pada efisiensi dan efektivitas setiap prosesnya. Revolusi digital ini berdampak pada bisnis saat ini. Pilihannya adalah siap untuk ikut berevolusi atau akan tergantikan oleh kompetitor lain yang mengambil kesempatan ini. Untuk dapat bertahan di era ini, Meneng berbagi empat hal yang harus dimiliki seorang leader. Yang pertama adalah harus memiliki visi, strategi, dan inovasi. Yang kedua yang harus dimiliki adalah memiliki pola pikir result driven atau segala proses yang dilakukan atau keputusan yang diambil harus berdasarkan pada hasil atau goal yang ingin dicapai. Poin ketiga yang harus dimiliki untuk dapat melakukan leadership di zaman yang berorientasi pada digital seperti saat ini adalah keterlibatan seorang leader dan menghargai adanya keberagaman dari pendapat dari tim. Yang terakhir, seorang leader harus mampu membuat kolaborasi-kolaborasi dengan berbagai pihak yang dapat mengarahkan pada goal yang ingin dicapai. Saya ingin menikmati lagi video, ini akan menjadi terakhir video. Digital.